Halo guys, gue Andri dari Good Stuff ID. Jadi udah sekitar semingguan lebih gue nyobain produk microphone dari Tron Max, yaitu Tron Max M3l1 Pro. Nah microphone ini lebih sering gue pake buat zoom meeting, kelas online, bahkan buat recording suara kayak begini. Jadi pas waktu video ini dibuat, harga dari Tron Max M3l1 Pro dibanderol Rp 1.049.000 yang menurut gue harga segini udah pas banget buat sebuah microphone di kelasnya. So apa aja fitur-fitur yang ditawarin sama microphone sejutaan ini? Langsung aja kita lihat video lengkapnya dari Tron Max M3l1 Pro. Oke, sebelum kita lihat isi di dalam boxnya, disini gue mau highlights dulu ke kalian soal fitur-fitur apa aja yang ditawarin. Nah yang pertama ada fitur Vertigen Technology, yang artinya suara perekaman kalian nanti bakalan dinaikkan sekitar 10% lebih baik ketimbang microphone yang gak pake teknologi ini. Terus kedua ada 4 mode polar pattern yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Disini ada mode cardioid, stereo, bidirectional, dan omnidirectional. Dan yang terakhir ada yang namanya fitur True Capture 96 KHz Recording. Sedangkan buat isi boxnya sendiri, disini kalian bakalan dapetin semacam gantungan pintu, terus 1 microphone Tron Max M3l1 Pro, 1 kabel USB Type-C berbentuk L dan udah nylon-breded, beberapa stiker dari Tron Max, dan yang terakhir kalian bakalan dapetin 1 buku petunjuk manual. Buat spesifikasi lengkap dari microphone ini bisa kalian lihat aja lewat gambar berikut. Kalau buat bentuknya sendiri, microphone ini emang bagus banget. Dan gak salah juga, kalau Tron Max M3l1 Pro dapet penghargaan dari Red Dot Base Design Award di tahun 2020. Karena secara desain dan tampilan, gue bisa bilang microphone ini emang cakep banget. Sedangkan buat build quality-nya sendiri, menggunakan full material plastik ABS, dengan finishing metal yang ngebuat microphone ini gak terkesan murahan. Sedangkan buat stand-nya ini menggunakan material metal yang cukup berat, yang fungsi utamanya nanti, supaya microphone M3l1 Pro ini gak bakalan gampang kegeser. Buat bagian depannya disini bisa kalian lihat sendiri, kalau ada LED level indikator yang bisa kalian atur lewat knob gain dan knob volume yang ada di bagian belakang. Semisal kalian atur knob volume-nya, LED yang di depan berubah jadi warna biru, sedangkan untuk knob gain-nya sendiri, warnanya berubah jadi warna hijau. Kemudian ada dua button di bagian sisi atas dan sisi bawah dari level indikatornya ini, dimana buat fungsi tombol yang ada di bagian atas, buat mute dan unmute button. Sedangkan tombol yang di bagian bawah, buat gonta-ganti mode polar pattern-nya nanti. Lanjut ke bagian bawahnya, disini ada LED ring yang punya tujuh mode warna berbeda. Nah kalian disini bisa gonta-ganti warna LED-nya, sesuai selera kalian masing-masing, lewat tombol LED yang ada di bagian bawah. Masih di bagian bawahnya, terdapat satu port jack 3,5mm buat audio monitoring, dan port USB Type-C buat input power-nya nanti. Sedangkan buat lubang yang ada di bagian tengah ini, fungsinya buat mounting ke mic stand atau boom arm yang kalian punya. Nah kalau ngomongin soal boom arm, sebenernya TronMax juga ngeluarin beberapa model boom arm yang keren-keren. Contohnya kayak TronMax Zoom S3 ini, yang bakalan gue bikin reviewnya di video terpisah. Jadi buat kalian yang penasaran sama boom arm yang satu ini, pastiin aja kalian pantengin channelnya Good Stuff ID. Oke, buat hasil suaranya sendiri menurut gue ini udah lumayan oke. Bahkan dari awal video ini dimulai, suara yang kalian denger gue rekam pake microphone M3l1 Pro di mode kardioid dengan settingan gain di 50%. Jadi bisa kalian nilai sendiri gimana hasil suaranya di mode kardioid ini, dan bisa kalian ceritain aja di kolom komentar di bawah. Check One Check 123 test-test-test. Ya, ini adalah hasil perekaman suara menggunakan microphone M3l1 Pro di mode kardioid dengan settingan gain di 50%. Nah jarak mulut gue dari microphone ini kira-kira sekitar 20 cm, yang kalau gue denger di monitoring gue ini udah cukup bagus. Oh iya, pastiin aja kalian dengernya pake headset, supaya nanti lebih jelas lagi kalau ada perubahan pas waktu gue gonta-ganti mode pattern-nya. Check One Check 123 test-test-test. Ya, sekarang gue udah ubah pattern-nya ke mode stereo, jadi sekarang gue ngomong di sebelah kanan mic, seharusnya suara gue cenderung kedengeran di sebelah kanan headset kalian. Nah gue masih pake settingan gain yang sama, dan jarak mulut gue pun masih sama di sekitar 20 cm. Sekarang posisinya gue udah ubah lagi di sebelah kiri, seharusnya suara gue juga pindah ke sebelah kiri headset kalian. Check One Check 123 test-test-test. Oke, sekarang gue udah ubah lagi pattern-nya ke mode bidirectional, yang harusnya suara ini ke pickup di bagian depan dan di belakang mic-nya aja. Nah disini gue masih pake settingan gain yang sama, dan di belakang mic ini gue bakalan play lagu, kira-kira bakalan ke pickup jelas nggak suaranya. Check One Check 123 test-test-test. Ini adalah hasil perekaman suara dari microphone Android One Pro di mode bidirectional. Check One Check 123 test-test-test. Dan sekarang suara yang kalian denger adalah mode omnidirectional. Jadi suaranya bakalan ke pickup ke semua arah yang seharusnya ambience dari ruangan studio gue ini bakalan kedengeran semua. Dan sorry sebelumnya kalau seandainya kalian denger suara-suara hewan disini, karena emang di studio gue ini nggak pake peredam yang proper, jadi kemungkinan suara-suara dari peliharaan bokap gue juga bakalan ke pickup. Check One Check 123 test-test-test. Oke, kesimpulannya buat microphone di harga 1 jutaan, menurut gue microphone ini wajib banget jadi bahan pertimbangan kalian yang mau mulai bikin konten podcast, streaming, youtube, dan lain-lain. Karena di samping harganya yang masih masuk akal, microphone ini punya desain yang cakep banget dan fitur-fitur yang udah komplit. Sedangkan buat kualitas suaranya, kalian bisa nilai sendiri dari hasil pengetesan gue tadi. Tapi menurut gue buat suara dari TronMax M3l1 Pro ini udah cukup bagus. Dan buat kalian yang tertarik sama microphone yang satu ini, link produk officialnya juga gue udah cantumin di kolom deskripsi di bawah. Well, mungkin segini aja video gue hari ini. Like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke temen-temen kalian kalau video ini bermanfaat. So, gue Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.